Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Aris di channel Destino ini ya oke kali ini aku mau unboxing review sekaligus nanti aku menceritakan apa aja yang bisa kita lakukan dari produk gimbal yang satu ini oke langsung aja kita bongkar ya ini apa namanya produk yang akan kita dapatkan tentunya kita lihat dulu dari segi boxnya seperti ini boxnya ya ya kayak mica gitu bahannya ini dari merk hohem ice steady kita bongkar saja seperti ini oke jadi kayak gini nih plastik kemudian di dalamnya kita mendapatkan sebuah gimbalnya gimbalnya bentuknya seperti ini teman-teman oke seperti ini ya kelihatan ya kemudian kita mendapatkan lagi ini adalah tripod sekaligus extender seperti ini bisa dilipet bentuknya oke kelihatan terus kita juga dapat tentunya kabel data disini kabel datanya adalah USB type C kita bongkar lagi disini ada buku manual buku manualnya kecil tapi tulisannya adalah tulisan apa ya Cina kayaknya huruf kanji kayaknya atau Cina gak tau lah pokoknya gak bisa bacanya kemudian dapet poch seperti ini pochnya juga bisa ditenteng ya dan ini bahannya halus banget kemudian kita dapat kayak semacam tali atau ini strap ya seperti ini nanti buat gantungan supaya tidak mudah jatuh oke setelah itu kita langsung aja nanti kita review untuk bagian bagian dari gimbal ini apa aja ya oke langsung saja kita lanjut kita lanjut ke bagian bagian dari gimbal ini oke teman-teman langsung saja kita lihat untuk desainnya ya untuk desain dari gimbal model hohem ice steady egg ini adalah seperti ini dia model lipatan genggamannya satu genggaman tangan seperti ini ya terus ini semua dari plastik teman-teman plastik 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 sini juga plastik tapi bahannya solid ya teman-teman ya maksudnya dia tuh memang bukan plastik murahan gitu halus juga tapi masih keset di tangan gitu oke terus ini kan bentukannya lipatan ya ini bisa kita buka untuk lipatannya disini ada kunciannya teman-teman nah kunciannya ini kita buka dulu teman-teman oke seperti ini dia kan tuh ya seperti itu kemudian di bagian bawah ini dia juga terkunci nah cara membukanya gimana kita tarik saja seperti ini tarik aja pelan-pelan nanti nah ya ya langsung kita buka lipatannya seperti ini oke nah seperti ini kemudian kita kencangkan bagian sini oke nah disini pun ada lipatan sorry ada kuncian lagi teman-teman tuh ada gambar kuncinya oke kalau kita buka seperti ini nah nah dia terbuka tuh terbuka ya seperti ini ya oke seperti ini terbuka untuk desainnya seperti ini teman-teman kemudian supaya mudah kita menggunakan tripod yang bawaannya disini dia ada kayak lubang bautnya itu ukuran 3 per 4 kalau kalau salah ya ini kita masukkan seperti ini oke jadi dia jadi lebih panjang ya bentuknya ya dan digenggamannya pun jadi lebih enak seperti ini oke kalau mau diberdirikan mudah saja seperti ini kelihatan gak kelihatan ya mudah-mudahan ya hahaha maklumlah kameranya terlalu sempit ya teman-teman jadi seperti ini bentuknya oke setelah itu kita langsung saja lihat di bagian untuk holdernya nah seperti ini holdernya bentuknya ya jadi dia di desain itu ada coakannya teman-teman ketika nanti handphone masuk itu jadi tombol powernya itu tombol volume tidak terpencet nah seperti ini dan di semua di semua ininya ada kunciannya teman-teman jadi setiap eksisnya itu dia bisa dikunci ini juga bisa dikunci juga nah jadi memang dia keras gitu kalau dikunci ya ini juga ya dikunci seperti ini ini terkunci semuanya oke selanjutnya kita lihat untuk bagian-bagian dari gimbal ini yang tentunya disini kita lihat dulu untuk bagian dari tombol-tombolnya ya teman-teman disini ada tombol untuk powernya di bagian yang ini kemudian ini ada untuk capture nya mengambil video ini adalah joysticknya oke kemudian disini ada untuk zoom in zoom out ya ini bisa digunakan terus di sebelah sini dia ada untuk lubang charger type C udah itu aja sih tombol trigger dan lain sebagainya nggak ada untuk di tipe yang seperti ini ya teman-teman oke bentuknya seperti ini dan kemudian paling nanti ada kayak bagian ini petunjuk penguncian ini gambar kunci gambar kunci dibuka itu ada seperti itu langsung saja kita lanjutkan ke cara setupnya atau cara memasangkan handphone ke gimbal ini ya teman-teman langsung saja oke lanjut setup bagaimana cara memasang handphone ya nah gampang saja teman-teman pastikan semua untuk eksisnya atau motorannya itu tidak terkunci seperti ini ya bisa diputar-putar seperti ini dan posisi untuk gimbalnya ini hohem tulisannya ini terbaca disini ya nah terus disini untuk holdernya teman-teman ini tuh ada lapisan karetnya sangat empuk dan keset ini tidak akan melukai dari si handphonenya nah nanti kita tarik aja seperti ini ya karena itu terbuat dari pair jadi langsung saja kita seimbangkan dulu handphone masukkan ke sini kemudian ditarik ke atas nah seperti ini oke nah ini kan masih berat nih berat sebelah nih kita geser saja sampai dia mendapatkan keseimbangan yang sekiranya pas nah seperti ini kira-kira seimbang oke dia tidak berat sebelah kemudian di bagian bawah ini teman-teman di bagian bawah ini ini nih kita tombol ya kita pencet bagian tombol ini nih oke kita tekan saja nah dia sudah menyala dan posisinya sudah bisa digunakan seperti ini ya untuk cara setupnya oke setelah selesai setup bentuknya seperti ini teman-teman ya teman-teman bisa melihat posisinya handphonenya sudah ada di gimbalnya dan kita bahas untuk fitur-fiturnya teman-teman fitur-fitur yang paling terasa tentunya adalah ini nih fitur kalau kita pencet dia bisa langsung posisi portrait ini yang paling terasa ya kalau yang lainnya kita bisa lihat di sini ada tombol-tombolnya ya kan ada joysticknya juga dia bisa berputar seperti ini nah untuk putaran panningnya ini dia hanya sekitar 330 ya dia tidak bisa berputar secara penuh gitu ya karena di sini ada kunciannya teman-teman di sini ada kunciannya yang itu mentok gitu ya oke nah kalau posisi kayak gini kita mau mengembalikan kita tinggal pencet dua kali untuk bagian tombol ini dia akan otomatis dia balik ke depan ya bentuknya seperti ini oke terus untuk gerakan rollnya dia cuma sampai gerakan kayak gini aja nah kalau misalkan kita ke bablasan gini misalkan kita ke bablasan nih posisi kayak gini nih dia otomatis akan berputar nah gitu handphonenya kalau kita balikkan dia akan berputar lagi handphonenya posisi handphonenya terus yang posisi tiltingnya posisi naik turun dari si ini ini juga pendek sekali teman-teman pergerakannya pendek sekali ya oke oke seperti ini pendek sekali untuk gerakannya karena dia lebih mentok ya dan untuk armnya armnya posisinya dia miring ini cocok untuk HP yang pakai lensa wide jadi tidak terhalang oleh si armnya atau lengannya gitu ya oke seperti itu untuk posisi apa namanya fitur-fitur yang beberapa bisa aku jelasin ya terus untuk selanjutnya adalah untuk aplikasinya teman-teman aplikasinya teman-teman bisa menggunakan aplikasi bawaan handphone ya tapi kalau ingin mengeksplore lebih jauh men-setting kamera ah sorry men-setting gimbal ini lebih jauh teman-teman harus menggunakan aplikasi dari eee hohem ya hohem pro seperti ini nanti kita bahas kita coba pakai yang untuk bawaan kamera ya nah ini untuk bawaan kamera ini teman-teman teman-teman bisa menggunakan tombol-tombol yang dibawa ini syaratnya adalah teman-teman harus terus menghubungkan dulu menghubungkan dulu menghubungkan dulu antara gimbal dengan handphone menggunakan bluetooth ya nah disini teman-teman bisa menghubungkan eee menggunakan bluetooth teman-teman bisa mencari untuk bluetoothnya itu namanya eee aduh mudah-mudahan kelihatan ya pakai yang ini nih teman-teman nah ini dia terhubung ya nah setelah terhubung kita bisa menggunakan untuk aplikasi kamera bawaan contohnya seperti ini kita coba untuk mengambil video eee foto ya nah seperti itu bisa ya untuk mengambil video pun coba kita tes untuk menggunakan tombol ini nih tombol shutter yang dari gimbal oke dia merekam ya jalan kalau kita stop menggunakan tombol ini kita stop nah dia juga stop gitu ya tapi untuk mengatur kecepatan motor untuk mengatur eee kecepatan dari pergerakannya kayak gini ini cuma bisa diatur dari aplikasi hohem coba kita masuk ke aplikasi hohemnya yang ini oke seperti ini nah disini kita bisa mengatur untuk kecepatan dan lain sebagainya nah ini eee lain waktu saja akan saya jelaskan untuk eee aplikasi aplikasinya ya karena ini membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya untuk aplikasi aplikasinya terus kemudian untuk yang selanjutnya adalah ketahanan baterai dari hohem ini ini tahan 8 jam dengan kapasitas baterai 2000 mAh oke dan eee sebelumnya saya juga pernah mengeber hohem ini sekitar 4 jam itu eee masih sangat mampu teman-teman pernah mengeber 4 jam gitu ya oke selanjutnya kita akan mencoba footek atau mengambil video menggunakan gimbal dan tidak menggunakan gimbal nanti saya akan mencoba menggunakan HP Android yang tidak ada sistem Ace atau OIS nya oke langsung saja kita tes untuk setup yang saya gunakan menggunakan Redmi 8A nanti kita tes antara menggunakan gimbal dan tidak menggunakan gimbal ya langsung saja ini menggunakan kamera Redmi 8A tidak menggunakan gimbal tidak di edit juga aku berusaha seharus mungkin untuk mendapatkan gambar yang tidak gempa bumi ya hasilnya seperti ini ini tidak menggunakan gimbal nanti kita bandingkan menggunakan gimbal oke ini menggunakan gimbal gimbal dengan HP Redmi 8A aku berjalan seperti biasa gimana hasilnya lebih halus lebih smooth ya ini walaupun aku ngasal saja jalannya tapi gambarnya lebih halus dan smooth seperti ini kurang lebih aku berjalan ini Redmi 8A ini menggunakan kamera depan yang tentunya ya spesifikasi kameranya kelas ecek-ecek banget gitu ya tapi lumayan lah kalau kita tambahin gimbal itu kita bisa membuat konten atau membuat video lebih stabil aku jalannya lebih cepat atau mungkin lari tapi kayaknya bikin konten lari itu jarang banget ya seperti ini oke oke seperti ini gimana lumayan ya lumayan keren ya ini aku jalannya agak cepat menggunakan kamera depan aku gerakan dari samping ya seperti ini aku gerakan ke arah seperti ini pindah tangan gimana gambarnya tetap kelihatan halus ya enak ya oke kita coba menggunakan kamera belakang seperti apa hasilnya oke kali ini menggunakan kamera belakang aku berjalan seperti biasa tidak menggunakan langkah ninja gerakan jalan seperti biasa ini langkah kaki kita coba lari agak cepat oke oke seperti ini oke seperti ini kurang lebihnya untuk gambarnya dari HP Redmi 8A kamera belakang ya kita agak putar seperti ini ini aku menggunakan langkah kaki seperti biasa layaknya orang berjalan di sebelah sana ada kandang ayam dan kita coba apa namanya dengan low angle seperti ini lumayan ya lumayan lah oke hasilnya kurang lebih seperti ini dan kalau misalkan kita arahkan ke atas ini menggunakan gerakan gerakan putar oke setelah penggunaan aku merasakan satu kekurangan yaitu ketika mengambil low angle ini handlenya itu tidak bisa mendatar ya teman-teman yang artinya tilt up tilt down nya itu sangat sempit nah harus diputar dulu seperti ini menjadi vertikal gagangnya sehingga kita bisa mengambil low angle dengan lebih mudah agak sedikit ribet sih tapi masih oke lah masih bisa diatasi dengan cara memutar handlenya menjadi vertikal Hohem iSteady X ini memiliki persamaan yaitu Brikah B Steady XS menurut pengamatanku dua produk ini sama persis hanya beda merek dan harga saja Brikah B Steady XS ini dibanderol dengan harga 800 ribuan sedangkan Hohem iSteady X dibanderol di atas 1 juta Brikah lebih murah karena memang khusus untuk pasar Indonesia saja sedangkan Hohem cenderung untuk pasar Eropa Oke itu tadi teman-teman review dari gimbal ini ya bisa dibilang cukup keren untuk kita menggunakan ini sebagai alat membuat video atau konten ya semoga saja review ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan referensi dalam memilih gimbal terima kasih jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan jangan segan-segan tanyakan aja di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh